Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini adalah juga tujuan-tujuan lain yang kita akan harapkan bisa tercapai. Semua itu tidak bisa dicapai kalau pembelajaran dilakukan secara tidak menarik. Lagi di masa pandemik harus lewat webinar, sungguhnya tidak selalu webinar. Yang namanya pelaksanaan pembelajaran itu yang penting dengan menggunakan teknologi distance learning ini atau blendednya dan sebagainya. Kalau tidak boleh ketemu sampai saat ini dengan cara menggunakan teknologi selain zoom yang murah-murah lainnya bisa dilakukan dengan email, dengan Facebook. Atau seorang dosen yang menyajikan pembelajaran lewat YouTube, channel YouTube yang bisa diunggah ataupun yang dilihat setiap saat oleh mahasiswanya. Ini saya kira menarik, apalagi dengan contoh-contoh lain yang memang akhirnya mahasiswa kita malah tertantang untuk ingin mempelajari lebih jauh. Karena pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada FKIP khususnya Prodi Bahasa Indonesia yang menggagas sebuah kegiatan cukup menarik. Merangsang sarap-sarap kita untuk berinovasi bagaimana penyajian materi bahasa Indonesia dalam metodologi pembelajaran yang proses yang efektif, inovatif, kreatif, tentu menyenangkan. Ini harus dibangun di masa pandemik sekalipun, tapi kita berharap pandemik ini tidak akan lama lagi berakhir. Menurut BMPB kan tanggal 29 Juni kemarin ya, tapi masih terasa paling enggak ini transisi lah ya, sehingga kenormalan baru ke depan ini kita bisa bertemu. Ya, tapi dengan yang namanya protokol kesehatan ya, tetap dilakukan ya pakai masker ya, tapi nanti ketika daerah ini sudah betul-betul dinyalakan safety dari segala apa yang dianggap wabah itu, kita saya kira akan bisa kembali hidup normal ya, ketidaknya kalau masih dianggap oleh gugus tugas ya, COVID ini kita masih dinyatakan rawan ya, untuk membuka masker ya, kita enggak ada salahnya lah pakai masker ya, tapi seterusnya, enggak seterus-terusnya pakai masker juga ya, karena juga nanti menghabiskan, mengurangi asupan oxygen, malah mengganggu kesehatan kita. Kita lihat situasi-situasi yang di mana kita harus menggunakan, lalu duduknya berjarak ya, kalau ketemu di kampus. Kadang-kadang mahasiswa juga enggak begitu disiplin ya, kampus sudah menyilang-nyilang itu kursi panjang untuk duduk. Yang tidak pada silangan, tapi malah rapat semuanya itu. Nah ini juga kedisiplinan para mahasiswa, makanya para pengelola-pengelola tinggi ragu nih, kalau mahasiswa suruh masuk, mahasiswa banyak yang rindu dengan kampusnya, tapi masih kita larang. Karena tadi baru sedikit saja datang, suruh berjarak, enggak mau berjarak. Duduk rapat-rapat, enggak pakai masker, dan enggak bawa hand sanitizer, atau ada hand sanitizer malah enggak digunakan di kampus, dan lain-lain. Nah ini tantangan, mari kita sama-sama membangun kesadaran ketika era kenormalan baru ini, segala aktivitas bisa semakin meningkat intensitas dan kualitas penyelenggaraannya atau pelaksanaannya, sambil kita tetap selalu hidup dengan menggunakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian, selamat mengikuti webinar dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, acara ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, enggak usah pakai tepat tangan ya. Terima kasih. Nasrud minallah wa ta'ala karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak-Ibu, peserta webinar sebuah materi daerah. FQP ini. Menciptakan penduduk yang berkualitas dan siap mengajar di dalam masyarakat. Bapak-Ibu, peserta akademik UNP, sangat berkonten dan juga ramah, sehingga membuat saya jalan untuk belajar di UNP. Di sana mempersiapkan mahasiswanya menjadi guru yang sangat berkuat kelas, guru yang sangat berkonten. Juga menjadi guru-guru berhasiswa untuk mahasiswa yang berprestisi. Para dosen dan mudah-mudahan yang sangat hebat tentang kualitas tetap tahu jauh dalam mengajar dan berkaitan. Bapak-kaitan yang mau pulih dari SI UNP adalah pilihan yang tekan. Mari bergabung dengan pendudukan bahasa dan sastra Indonesia. Pilih kositasi mengawal di antara. Untuk adanya penuhannya, jangan kaget untuk memilih UNP. Terutama, jadikan pendudukan bahasa dan sastra Indonesia. 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 Jadikan pendudukan bahasa dan sastra Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama FKIP UMT, terutama program studi. Sastra Indonesia, karena semua prodi yang ada di FKIP sudah terakreditasi. Jadikan pendudukan bahasa dan sastra Indonesia. Anda bisa kunjungi website FKIP.UMT.AC.ID. Dan bisa daftar dari rumah dengan FKIP.UMT.AC.ID. Sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh peserta webinar bahwa dalam webinar ini nanti akan ada sesi tanya-jawab, para peserta boleh mengajukan pertanyaan melalui fitur obrolan di aplikasi Zoom. Jadi boleh diajukan kepada narasumber dan selanjutnya akan mendengarkan pemaparan materi Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD. Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD ini merupakan dosen PBS IFKIP UMT telah menyelesaikan pendidikan S1 jurusan pendidikan bahasa dan sesuatu di rangkas bitung, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 PBSI di Untirta, kemudian menyelesaikan pendidikan S3 dengan jurusan pendidikan di Jakarta. Langsung saja kepada Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD kami silakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Saripudin Tendreng, para peserta webinar hari ini yang bersedia untuk mengikuti kegiatan acara pada hari ini. Baik, pada kegiatan webinar hari ini izinkan saya untuk memberikan materi tentang inovasi pembelajaran bahasa di era kenormalan baru. Jadi saya ini akan membahas tentang berbagai aneka metode pembelajaran bahasa Indonesia di era kenormalan baru. Sudah kita ketahui bahwa proses pembelajaran yang kemarin sudah diumumkan oleh empat kementerian, yaitu kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian agama, dan juga kementerian dalam negeri. Bahwa menandatangani untuk proses pembelajaran itu di Indonesia itu ada tiga pendidikan. Pendidikan ya, misalnya yang pertama ada BAUD atau pendidikan anak usia dini. Yang kedua PENDAS, pendidikan dasar, SD dan MI. Terus ada juga pendidikan menengah. Pendidikan menengah di sini ada sekolah menengah pertama atau juga bisa MPS atau juga sekolah menengah atas atau SMA, SMK, sederajat. Kalau di Kemenang namanya MA. Nah, sepakat bahwa tahun ajaran baru 2021 itu dimulai pada bulan Juli. Tetap pada bulan Juli. Itu di era kenormalan baru. Terus yang kedua, instruksi, bukan instruksi ya, dari SKB ini. Bersepakat bahwa pembelajaran itu ada di daerah zona kuning, oranye, dan merah. Itu semuanya harus belajar menggunakan daring atau belajar dari rumah. Jadi otomatis ini akan mempengaruhi sistem pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah, baik itu sekolah tingkat dasar sampai tingkat menengah. Terus dari SKB ini, setelah diteliti oleh para pakar itu 94 persen peserta didik di zona kuning, oranye, dan merah. Jadi otomatis kegiatan belajar mengajar ini pasti dilakukan semuanya dari rumah. Berarti hanya 6 persen saja yang zona kuning. Dan di zona kuning ini pun harus menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nanti akan dijelaskan oleh pembicara yang kedua bagaimana sistem matikannya. Ya lanjut Pak. Terus yang kedua, itu pola pendidikan tinggi. Pola pendidikan tinggi, ajaran baru tahun 2020-2021, itu sumbernya dari SKB. Itu tahun akademik itu dimulai tahun ajaran baru ini, yaitu bulan Agustus. Itu yang di perguan tinggi negeri dan swasta yang ada di bawah naungan Kementikud. Sedangkan untuk PTK atau perguan tinggi keagamaan itu dilakukan di bulan September. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang kemarin dipicarakan oleh SKB Empat Menteri ini? Perguan tinggi boleh melakukan sistem tatap muka atau perkulian hanya boleh daring. Kalau yang berhubungan dengan mata kuliah teori, ini harus dilakukan daring. Nah, ini tantangan-tantangan bagi dosen, bukan saja dosen, guru juga harus mempunyai inovasi tersendiri dalam proses pembelajaran. Karena melakukan, kita akan banyak mengadaptasi dengan learning dan sebagainya. Yang kedua, mata kuliah praktik itu dimungkinkan juga daring, tapi kalau memang itu praktik harus dilakukan di akhir semester kemarin itu SKB. Kenapa dia lakukan di akhir semester? Kandalanya adalah mudah-mudahan pandemi COVID itu segera berakhir kalau dilakukan di akhir semester. Terus yang tiga, itu aktivitas kreatos dengan protokol kesehatan. Jadi kalau nanti ada yang, ini kalau di PBSI mungkin atau di FKIP mungkin tidak terlalu menggunakan apa namanya itu praktik langsung. Karena ini biasanya di perguruan tinggi yang mengadakan atau ada fitness, kedokteran, atau teknik itu pasti dia akan langsung praktik langsung. Jadi boleh dilakukan praktik tapi menggunakan protokol kesehatan yang tertentu. Dari SKB 4 Menteri tersebut, seorang guru ataupun dosen harus adaptasi dengan learning. Cara belajar baru saat new normal. Memang adaptasi dengan e-learning ini sangat mungkin harus lebih mempunyai inovasi baru. Kenapa? Karena dengan e-learning, tata pembuka pasti akan hilang. Dengan e-learning, pasti akan banyak kendala. Misal kendalanya adalah koneksi internet. Ataukah audionya kurang terdengar. Banyak sekali permasalahan-permasalahan dengan adanya adaptasi e-learning ini. Nah makanya di sini dibutuhkan bagaimana seorang guru ataupun dosen bisa menciptakan suasana proses belajar yang nyaman, inovatif, kreatif. Terutama pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu lebih ditekankan kepada proses-proses yang baik dengan menggunakan learning. Nah di sini ada adaptasi di era kenormalan baru atau new normal. Kita ketahui bahwa new normal atau disebut dengan bahasa Indonesia itu adalah kenormalan baru ini tujuannya adalah yang pertama pemerintah membuka era kenormalan baru ini adalah untuk membuka aktivitas sosial, sarana publik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. New normal ini diterapkan itu sebelum, setelah work from home dilakukan. Tapi new normal ini menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berpengaruh besar terhadap pendidikan. Karena kita ketahui yang pertama itu kita lihat 94 persen itu di daerah itu zona kuning, koranya, dan merah itu pasti menggunakan learning. Jadi di sini di era kenormalan baru ini bagaimana seorang guru bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring. Karena di era normal baru ini mulai dari penerimaan mahasiswa baru, semuanya menggunakan online semua. Jadi di sini menurut BHO juga belum tentu COVID ini kapan akan berakhir. Nah di sini kita sebagai guru atau dosen harus bisa mengadaptasi pembelajaran terutama pendidikan bahasa dan sasar Indonesia ataupun guru bahasa Indonesia di sekolah harus bisa membuat berbagai metode pembelajaran supaya terserap oleh siswa ataupun mahasiswa. Nah di sini banyak sekali beragam metode pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa pilihan metode pembelajaran. Yang pertama bisa seorang guru atau dosen bisa menggunakan metode tata bahasa atau terjemahan. Terjemahan mungkin metode tata bahasa atau terjemahan ini masih bersifat konvensional. Karena rata-rata siswa hanya suruh menghapal dan sebagainya. Yaitu bisa dikerapkan juga. Nah ini seorang dosen atau guru itu bisa juga menerapkan ini bagaimana mengadaptasi metode tersebut supaya bisa. Karena ini perlu juga tata bahasa terjemahan juga konvensional tetap dibutuhkan untuk pembelajaran. Yang kedua ada juga metode membaca. Ada juga metode audio lingual. Ada metode reseptif dan produktif. Ada metode langsung, komunikatif, partisipatori, kontekstual, kontrupistik, quantum, tematik, integratif. Nah itu beberapa metode-metode pembelajaran bahasa yang bisa diterapkan atau bisa diambil, diadaptasi untuk sistem learning ataupun menggunakan daring. Proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di masa pandemik. Mungkin tidak akan saya jelaskan satu persatu karena mengingat waktu juga ya. Nanti akan saya ambil beberapa teori ini untuk diterapkan dalam masa pandemik ini. Lanjutnya Pak. Nah ini metode ya, metode kontruktifisme. Metode kontruktifisme ini bisa juga digunakan dalam proses pembelajaran daring. Karena ada beberapa yang saya ambil di sini, misalnya metode student team achievement division atau disebut dengan STED. Ini bisa juga digunakan dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, metode kooperatif integratif reading and composition. Nanti ini akan lebih jelas dijelaskan oleh pematerian yang kedua karena dia akan mengadaptasi materi search ini. Bagaimana proses-proses pengadaptasian inovasi terhadap proses pembelajaran bahasa. Yang ketiga, itu juga bisa menggunakan metode jigsaw. Ini metode kontruktifisme ini, setelahnya adalah metode bagaimana memecahkan masalah. Ini berfokus pada siswa hingga guru hanya sebagai fasilitator saja. Bagaimana kita mengadaptasi supaya bisa menjadikan sebuah pembelajaran alternatif di masa pandemik ini. Terus yang terakhir selanjutnya adalah metode kontekstual atau yang terkenal itu adalah metode CTL. Kontekstual Teaching and Learning. Ini tokonya John Dewey, dan third, konsepnya itu membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata. Nah ini sangat baik juga ini, misalnya konsep metode kontekstual learning ini bisa juga menggunakan kebahasaan saat ini banyak sekali itu di media masa. Misalnya kita bisa menganalisis secara kontekstual, misalnya berita-berita yang beredar sekarang, itu kita bisa analisis dengan menggunakan metode kontekstual learning ini. Terus konsepnya itu memotivasi siswa agar menghubungkan penyesuaian dan tercapainya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Ini bisa juga kontekstual learning. Jadi masa pandemi ini bagaimana proses pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ya, kalau dalam belajaran sastra itu, kita bisa pakai tugas ke mahasiswa untuk membaca Nobel misalnya harus habis sampai membaca dalam satu semester itu satu bulan. Nanti setelah dibaca itu bisa dikaitkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Nobel tersebut. Itu bisa alternatif dan penugasan kalau untuk kegiatan sendiri. Strateginya yaitu memecahkan masalah. Terus memonitor dan mengarahkan pembelajaran mandiri. Ini kayaknya sangat tepat sekali ini inovasi yang digunakan untuk proses pembelajaran. Karena kontekstual teaching and learning ini sangat baik sekali digunakan di masa pandemi. Karena kita buat berbagai proses pembelajaran. Karena saat ini pembelajaran itu sangat banyak sekali. Bisa menggunakan Zoom, atau misalnya menggunakan Google Classroom Meeting, Edmodo, atau YouTube. Itu kita bisa menggunakan strategi ini. Tentunya dengan mempertimbangkan apa saja capaian-capaian yang harus capai dalam proses pembelajaran ini. Kita kemas secara baik. Terus yang strategi selanjutnya adalah kebutuhan pengajaran dan pembelajaran yang menjadi berbagai konteks sekitar. Jadi dalam konteks learning ini kita bisa mencari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, utama dalam pembelajaran bahasa. Menganalisis kesalahan-kesalahan berbahasa itu bisa juga dengan konteksual learning. Kita kasih juga menganalisis kesalahan berbahasa dan sebagainya, baik di media sosial, ataupun di pamflet, di plan, dan sebagainya. Itu banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk pembelajaran konteksual learning ini. Intinya dalam CTL itu adalah inquiry, questioning, terus construction, modeling, learning, community, authentic assessment, dan refleksi. Itu saja proses pembelajaran yang digunakan dalam konteksual learning. Mungkin itu saja Ibu Intan, karena waktu ya, ini sudah hampir pukul 2, karena dibatasi hanya 15 menit, jadi ini sebagai pengantar saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD yang telah memaparkan materinya. Diingatkan lagi kepada seluruh peserta webinar, jadi nanti yang mau bertanya, boleh langsung diketik pertanyaannya di fitur obrolan yang ada di aplikasi Zoom. Atau chat lah ya, di chat di aplikasi Zoom. Jadi nanti bisa tanya ke Pak Agus ya. Untuk berikutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nurman Sah MPD. Beliau adalah seorang dosen magister pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Negeri Bengkulu. Bapak Dr. Nurman Sah ini telah menyelesaikan pendidikan S1, prodi PBSI di Universitas Negeri Bengkulu. Kemudian menyelesaikan S2 PBSI di Universitas Negeri Bengkulu juga. dan S3-nya jurusan pendidikan bahasa di Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Dr. Nurman Sah MPD, kami silakan. Belum ada suaranya Pak. PPT saya, powerpoint saya, saya yang share atau gimana? Iya boleh Bapak, silakan di-share Pak. Sudah diaktifkan ya, share-nya ya. Sudah Pak. Sudah bisa di-share ya, Ibu? Iya, sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah ada. Silakan, Bapak Dr. Nurman Sah MPD. Baik, sebentar ya. Terima kasih. Selamat siang, menjelang sore. Dan ada juga yang sudah masuk sore ini, teman saya ini, yang dari Kolakan, Sulawesi. Ya, buah pepaya, buah rambutan, metode pembelajaran, jantungnya keberhasilan pendidikan. Terima kasih Universitas Muhammadiyah Tangerang saya ucapkan. Semoga kita menjadi pendidik masa depan. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang saya hormati Bapak Dekan Epkib, Bapak Dr. Enawar, yang saya hormati Bapak Ketua Prodi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitia, webinar nasional inovasi pembelajaran, program studi pendidikan bahasa Indonesia, Epkib. Universitas Tangerang, dan ini teman-teman peserta webinar, baik dosen, guru, dan mahasiswa se-Indonesia. Luar biasa, kegiatan ini dipasilitasi oleh UMT. Mudah-mudahan UMT ini semakin maju ke depannya. Dan di sini, yang saya hormati, khusus untuk Pak Dr. Agus Sulaiman, yang ini sahabat baik saya, dan Bapak Dr. Saripudin Tundreng, juga sahabat baik saya dari Universitas 19. November, USN Kolaka. Dan di sini ada teman-teman juga yang hadir, teman-teman sahabat saya, ada Ibu Gozia, Ibu Karunisa, ada Ibu Sastrawan Indonesia, ada juga Ibu Niknik. Ini juga luar biasa dari Sumsel, juga ada dari Unbara. Bapak Awaludin, terima kasih sudah hadir. Baik, Bapak Ibu, saya di sini mencoba akan mendiskusikan topik saya ini khusus, khusus untuk metode pembelajaran CHIRS. Masih terdengar ya, Ibu ya? Dengar, ya. Ya, kedengeran, Pak. Jadi yang saya hadirkan di sini adalah penerapan metode kooperatif Integrated Reading and Cooperation, atau CHIRS, berbasis blended learning pada mata kuliah menulis artikelnya dalam menghadapi era new normal. Sebelum kita masuk ke materi, perkenankan saya ingin menjelaskan sedikit paradigma pembelajaran kita, bahwa sebenarnya sebelum kita menghadapi SFH, atau Study From Home, kita mengenal namanya all normal paradigma. Nah, jadi selama ini paradigma kita mengenal bahwa sekolah itu hanya sebatas administrasi, atau sekolah reguler yang diselenggarakan di sekolah. Padahal sesungguhnya, pembelajaran itu sebenarnya learning is not just schooling. Jadi belajar itu sebenarnya di mana saja bisa, gitu. Dan ini dibuktikan dengan adanya pandemi corona, bahwa pernyataan bahwa belajar itu bisa di mana saja bisa dilakukan. Jadi kita mengalami namanya Study From Home, yaitu kemarin masa-masa sebelum Juni itu mencoba belajar daring dari rumah melalui bantuan aplikasi. Tapi sebagian besar, hasil dari pengamatan saya, dari hasil unduh aplikasi-aplikasi yang ada, kemudian dari website Merdeka Belajar, website-website, kemudian RPP, kemudian buku ajar yang disediakan oleh Kemdikbud, itu masih sekitar 5% guru ini yang melakukan kegiatan dalam bentuk daring. Dan sebagian besar kalau di daerah itu biasanya sebatas penugasan melalui grup WA, belum menggunakan istilahnya blended learning, menggunakan aplikasi-aplikasi khusus. Nah sekarang kita dihadapi dengan namanya era new normal. Jadi era new normal ini kita belajar dari namanya pandemi COVID-19. Jadi belajar itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi Bapak-Ibu sebenarnya jangan memaksakan nanti ya, misalnya akan menggunakan tatap muka atau blended learning, ini sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang memang zonasinya, kemudian fasilitasnya itu juga memadai, kemudian protokol kesehatan juga terpenuhi sehingga bisa menggunakan tatap muka. Tapi kalau belum jangan sampai dilakukan. Jadi solusinya untuk era new normal ini, untuk menghindari, masih menghindari karena COVID-19 ini masih belum menghilang. Jadi solusinya adalah blended learning. Saya tawarkan di sini blended learning. Jadi kombinasi antara online dan tatap muka. Tapi yang harus kita pelajari di sini, bahwa syarat new normal itu untuk sekolah atau perguruan tinggi, itu yang pertama, sekolah itu harus ada pencegahan di tempat kerja ditetapkan. Jadi harus ada memang aturan atau SK yang menetapkan di sekolah tentang pencegahan yang ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan juga harus ada, kemudian etika penerapan pernapasan juga harus ada. Kemudian risiko penyebaran import cash atau kasus masuk dapat dikendalikan di sekolah itu atau di perguruan tinggi. Kemudian masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Jadi ketiga aspek ini, kalau dilakukan mudah-mudahan tatap muka bisa dilakukan. Kalaupun belum, diusahakan secara online, full online e-learning saja. Daripada membahayakan anak-anak kita. Karena berbicara masalah nyawa itu jangan diremehkan apalagi pihak-pihak dari dokter itu memang masih menyarankan itu melalui daring. Kemudian kajian awal Kemenko sebenarnya pada tanggal 15 Juni 2020 itu dunia pendidikan masuk fase ketiga, itu pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem SIF atau sesuai jumlah kelas. Jadi ada SIF-SIPAN nanti kemudian olahraga diperbolehkan tapi dengan protokol. Ini sempat saya lihat bahwa pernyataan Pak Nadiem itu rencana sekolah akan segera kembali dibuka tapi menunggu pertimbangan tugas percepatan. Di tanggal 26 Nei, walaupun yang terbaru ada edaran yang hanya melalui YouTube bukan edaran melalui surat keputusan. Ini masih meragukan memangnya dari Kemendikbudika masih ragu-ragu terkait keputusannya bahwa Menlikbud ini Makarim menyebutkan bahwa sekolah ini akan masuk dalam zona hijau itu boleh dibuka. Jadi kalau belum zona hijau belum diperbolehkan. Jadi yang pertama khusus kabupaten, kemudian Pemda harus memberikan izin jadi Pemda pun harus setuju, jadi harus menyetujui oleh Pemda jadi sebenarnya pusatnya adalah di Pemda yang memahami itu tapi harus dihubungkan atau diskusi dengan pihak sekolah apakah protokol kesehatan itu memenuhi atau tidak. Ini waktu kegiatan belajar-mengajar, transisi, masa transisi yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem itu kalau SMK sederajat itu paling cepat Juli, diperbolehkan tapi ini harus memenuhi protokol kesehatan. Kemudian SDMI, SLB itu September 2020, PAUD itu November 2020. Di masa transisi sudah kita lalui, kemudian ke depan masa New Normal ini mulai paling cepat sebenarnya September 2020. Jadi Bapak-Ibu menerapkan New Normal, ini nanti September 2020 itu mulai kita terapkan, tapi dengan protokol tadi. Kemudian kalau SD sederajat itu November, PAUD itu paling cepat Januari 2021. Jadi kalau ada guru-guru PAUD di sini jadi sudah dipastikan bahwa pembelajaran masih dalam SFF dari rumah. Kalau untuk perguruan tinggi, itu rata-rata memang menggunakan sistem daring masih untuk semester depannya. Kemudian ini ada kondisi kelas, juga harus diperhatikan. kemudian jadwal pembelajaran, jumlah hari, jam belajar, dan SIF harus diperhatikan. Kemudian kondisi medis warga sekolah, kantin, perilaku wajib. Semuanya harus ada fasilitas di sekolah. Tapi kebanyakan hampir 70 persen ini sekolah kita belum memiliki fasilitas ini karena terkait dengan anggaran sekolah. Sehingga memang diupayakan memang harus benar-benar dirapatkan, dimatangkan, jangan sampai nanti kalau new normalnya dilakukan itu sangat mengkhawatirkan. Apalagi jadi harus koordinasi dengan guru-guru antara guru dan siswa atau melalui komite sekolah. Jadi konsep blended learning Bapak-Ibu, yang pertama unsur kontrolnya, yang pertama waktu. Jadi memang waktu dalam blended learning ini belajar tidak lagi terbatas dengan hari sekolah. Jadi mereka bisa belajar sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Kemudian tempat belajar tidak dibatasi pada pembelajaran di kelas saja. Mereka bisa belajar di mana saja seperti rumah, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian jalurnya belajar tidak lagi terbatas pada pembelajaran di kelas, tetapi pemanfaatan perangkat lunak interaktif, adaptif, sehingga memungkinkan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang paling mencirikan dari blended learning itu adalah kecepatan. Jadi belajar disesuaikan berdasarkan kecepatan mereka sendiri, siswa sendiri, mereka bisa menggunakan lebih banyak waktu bila dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Ini yang perlu kita perhatikan juga menurut Swan dalam Ronsen dan Stewart 2015. Jadi Bapak-Ibu bisa memilih kalau tradisional itu pembelajarannya secara online ini. Kemudian 1-29% itu menggunakan web fasilitasi seluruhnya. Kalau blended learning Bapak-Ibu bisa menggunakan fasilitas daringnya 30-79%. Sisanya itu 20% itu bisa tatap muka. Jadi pengertian blended learning di sini sebenarnya 70-79% itu online. Jadi kalau full online itu harus 80-100%. Itu namanya online learning atau e-learning. Nah beberapa perguruan tinggi yang sudah melaksanakan online learning adalah UT yang kita ketahui memang programnya memang jarak jauh. Karena memang sudah dari awal konsep perguruan tingginya sudah menggunakan konsep online learning. Sehingga kita juga agak kewalahan bagi perguruan tinggi yang memang belum mempunyai web khusus di kampusnya. Tapi hampir sebagian besar sekarang bekerja keras. Setiap perguruan tinggi menggunakan e-learning dipasang di website perguruan tinggi masing-masing. Ini yang perlu kita ketahui ada tiga elemen dalam metode church ini. Jadi metode church ini mengkombinasikan antara pembelajaran membaca kemudian ada menulis. Tapi dari hasil penelitian yang saya baca dari beberapa jurnal bereputasi bahwa memang hasil penelitian menunjukkan metode church ini mampu jadi sudah mampu meningkatkan kemampuan siswa baik itu membaca, mulai dari membaca, menulis, dan berbicara. Jadi bahkan berbicara pun bisa ditingkatkan. Jadi tiga aspek itu. Nah untuk menyimak saya yakin juga jadi kalau ingin meneliti nanti mungkin kemampuan menyimak ini belum ada dari beberapa jurnal bereputasi. Seperti di Egypt, di Iran itu jurnalnya ada beberapa dengan church ini itu bisa meningkatkan kemampuan menulis. Bahkan ada beberapa artikel yang memang church ini bisa meningkatkan kemampuan berbicara. Nah kemampuan langkah-langkah pembelajaran itu ada tiga komponen. Yang pertama story related activity, kemudian direct instruction in reading comprehension, dan integrated writing language art. Jadi di sini memang untuk pertama story related activities itu seorang pendidik memang harus membuat sebuah partner untuk membaca. partner reading, kemudian air story grammar and story relasi. Bagaimana merelasikan kegiatan hasil membaca. Misalnya nanti saya contohkan di sini. Kemudian ada kegiatan word out loud. Membacakan hasil dari identifikasi. Identifikasi dari isi dari sebuah artikel mungkin kalau di sini yang saya berikan. Kemudian ada word mining, memaknai sebuah materi. Kemudian story retail. Ini seorang pendidik itu memberikan. Kemudian ada proses feeling. Mereka kegiatan berbicara dari hasil analis storytelling yang dengan bahan ajar yang lebih berbeda dan mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Kemudian ada partner checking. Partner checking ini kegiatan setiap siswa itu menilai juga teman membacanya. Bagaimana kemampuan temannya itu sudah berhasil atau tidak. Kemudian dilakukan tes. Kemudian ada direct instruction. Ini membaca comprehension. Setiap minggu itu harus dilakukan dengan tes yang kita buat. Kemudian melakukan integrated writing. Untuk lebih memahaminya ini akan saya berikan contoh dalam bentuk rencana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu disini saya buat sebuah baga ini struktur penerapan metode church. Sebenarnya church ini bisa diterapkan bukan hanya menulis tapi membaca, berbicara, dan menyimak pun bisa. Ini dari hasil penelitian. Jadi jangan diragukan ini sudah diteliti. Sudah hasil penelitian. Dan ini juga sudah kami terapkan di Universitas Bengkulu. Dan hasilnya itu dikategorikan 80% berhasil. Bahkan dari hasil mata kuliah menulis artikel ilmiah ini. Mahasiswa sudah bisa mempublikasikan hasil tulisan artikel ilmiahnya dalam bentuk mini research ke jurnal nasional dan jurnal nasional teragretasi. Baik Bapak Ibu. Jadi penerapan metode church ini dengan menggunakan blended learning itu dilakukan ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama tatap muka tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau sekolah belum mengikuti protokol kesehatan itu belum bisa. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kebetulan di Universitas Bengkulu hampir protokol kesehatan ini mudah-mudahan sudah fasilitasinya sudah ada. Kemudian pembelajaran online-nya juga sudah disiapkan dalam websitenya. Jadi blended learning ini ada tatap muka dan pembelajaran online. Di sini kemarin saya terapkan itu 50% tatap muka 50% online. Di awalnya ya tapi karena ada pandemi Corona itu berubah 100% menjadi full online. Tetapi dengan bantuan Zoom. Jadi yang bisa kita lakukan seperti biasa langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan yang pertama adalah kegiatan pendahuluan 15 menit. Ini dua SKS Bapak Ibu. 100 menit. Yang pertama itu dosen mengecek kehadiran dan kesiapan fisik dan fisikis mahasiswa serta lingkungan kelas sesuai protokol kesehatan atau belum. Jadi ini yang paling dasar. Kalau poin yang pertama ini belum bisa dilakukan poin kedua jangan dilakukan. Yang kedua dosen dan mahasiswa membuka pelajaran dengan pantun dan doa. Kemudian mahasiswa diberikan motivasi audiovisual dengan keberhasilan membuka materi di e-learning. Jadi kalau di Universitas Pengkulu ini ada. Walaupun dia dalam pembelajaran normal tapi dia juga harus membuka e-learning gitu ya. Melalui e-learning. Jadi materi-materi di e-learning itu lengkap sehingga mereka langsung bisa membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang keempat mahasiswa dan dosen melakukan apersepsi. Jadi seperti biasa dalam pembelajaran itu yang pertama yang wajib dilakukan adalah apersepsi. Ini terkait dengan tadi pemberian audiovisual tentang keberhasilan seorang penulis. Kemudian kita tanya jawab seputar tayangan audiovisual itu. Kemudian dosen baru menyampaikan tujuan pembelajaran menulis artikel ilmiah. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti yang pastinya dalam langkah-langkah CIRS itu harus ada namanya partner reading. Atau ada namanya kalau dalam pembelajaran eksplorasi. Jadi apersepsi, eksplorasi, sama konfirmasi. Jadi apersepsi, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi itu wajib. Jadi kegiatan inti ini masih per individu membaca artikel nasional tanpa suara. Jadi di sini secara diam gitu ya. Lalu berpasangan membaca dengan lantang secara bergeran per paragraf. Ini disebut dengan partner reading. Jadi membaca artikel itu tapi dengan batasan. Kemudian siswa diminta mengidentifikasi dan menulis maksud dari setiap paragraf termasuk judul, abstract, perbagian dalam sistematik artikel atau disebut story grammar dan story relasi. Atau ini juga masuk dalam direct instruksi secara langsung. Kemudian dosen memberikan artikel yang berbeda yaitu jurnal internasional dan siswa membacanya dengan benar. Jadi ini ada tingkatan kemampuan. Jadi setelah diberikan artikel nasional, kemudian mengidentifikasi artikel internasional. Kemudian dosen memberikan beberapa istilah atau istilahnya word meaning terkait dengan istilah-istilah dalam artikel ilmiah dari hasil temuan mereka. Mulai dari misalnya pendahul abstrak, judul, metode penelitian, simpulan, state of the art misalnya, research gap, novelty, gap analisis itu apa, citasi itu apa, jurnal internasional itu apa, kemudian mereka mendiskusikannya. Kemudian dari hasil diskusi itu mereka masukkan ke sistem namanya sistem blended learning itu dalam glosarium. Jadi di Universitas Pengkulu itu ada fasilitas glosarium bagi mahasiswa langsung masukkan ke sana, sehingga mahasiswa termotivasi untuk memasukkan. Kemudian mahasiswa dalam tim berdiskusi tentang hasil memperperasakan istilah yang ditemukan, merangkum kemudian setiap tim mempresentasikan dan dosen memberikan penguatan atau istilahnya story retail. Cara berpasangan kemudiannya, mahasiswa di depan kelas menjelaskan istilah yang sudah didiskusikan dengan pilihan istilah yang sudah ditentukan. Setiap pasangan mahasiswa mengisi penilaian dan persetujuan dosen apakah sudah lulus atau belum, atau partner checking ini. Jadi setiap siswa mempunyai kewajiban untuk melaporkan bahwa sudah lulus atau belum, tapi atas persetujuan dosen di sini. Dosen juga yang akan mengetahui hasil dari kegiatan ini. Kemudian setiap mahasiswa ditugaskan secara mandiri di rumah untuk melulis artikel hasil penelitian untuk pertemuan satu dulu, mulai dari mesin judul, abstrak, dan pendahuluan. Kemudian tugas dikumpulkan melalui sistem e-learning yang ada di sistem e-learning di Universitas Bengkulu. Yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya melalui Zoom. Jadi di sini untuk online itu menggunakan e-learning, sistem e-learning di unit karena belum terintegrasi dengan Zoom, memang kelemahan kita, ini aplikasi Zoom itu memang berbayar sehingga ini cukup harus diperhatikan juga kalau untuk siswa. Kemudian kegiatan penutup, tentu ada konfirmasi, mahasiswa dan dosen tanya jawab dan menyimpulkan istilah dan artikel yang sudah dikuasai. Kemudian dosen menyantai prosedur pembelajaran pertemuan berikutnya secara daring melalui Zoom. Dan terakhir dosen dan siswa sama-sama menutup pelajaran dengan pantun dan doa. Baru pertemuan berikutnya itu pembelajaran online. Jadi pembelajaran online ini pendidik dengan siswa, itu memang harus mau tidak mau sekarang harus literasi digital ya Bapak-Ibu. Jadi mau tidak mau harus belajar tentang aplikasi-aplikasi yang ada. Karena sekarang di Google itu semua aplikasi ada, pilihannya ada model, ada Google Classroom, mungkin Bapak-Ibu sudah juga melakukannya. Ada Sefima Adlink, ada Admodo, ada Sosiologi, ada WebQuest, ada Rumah Belajar ini yang disediakan oleh Kemendikbud. Ada soal-soal, ada bahan ajar. Kemudian ada Staradaring, Quipper, Whatsapp, Admodo, Quiz, Zoom Cloud Meeting, Gitsi, atau yang sederhana saja pengumpulan tugasnya melalui Google Drive dan Whatsapp. Tapi yang saya perhatikan, kalau di tingkat sekolah itu memang rata-rata dia minimal itu menggunakan Zoom, kalau untuk tingkat SD itu rata-rata kalau di daerah itu masih menggunakan Whatsapp gitu. Tugas-tugas dikumpul ke email atau ke Google Drive. Tapi kita harus memahami seluruh aplikasi ini gitu. Sehingga ketika pemainnya sudah menetapkan nanti menggunakan full online, kita sudah siap gitu. Nah kegiatan pendahuluan, ini jadi tidak lama-lama disesuaikan dengan kapasitas. Kalau saya di sini Zoom, Zoom-nya yang gratis, jadi 50 menit, 40 menit, tambah 10 menit. Jadi hanya 50 menit. Jadi dosen mengingat, yang pertama pasti yang sering saya lakukan, dosen mengingatkan kembali jadwal pembelajaran melalui grup Whatsapp. Ini setiap pertemuan seperti itu. Kemudian mahasiswa mengisi daftar hadir secara online dalam sistem e-learning unim. Jadi daftar hadirnya memang lewat online. Jadi langsung bisa mengecek. Kemudian dosen mengukai pembelajaran melalui Zoom dengan doa-doa pantun, tanya jawab singkat terkait tugas di pertemuan tatap muka. Menulis judul, abstrak, dan pendahuluan. Kemudian dosen menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya, itu eksplorasinya dosen menyampaikan hasil evaluasi tugas menulis judul, abstrak, dan pendahuluan. Jadi di sini kepewaian seorang dosen itu ditunjukkan gitu ya. Jadi hasil evaluasi, kalau di sini mata kuliah menulis artikel ilmiah. Jadi disampaikan hasil evaluasi apa kelemahan-kelemahannya, kekurangannya. Kemudian mahasiswa dan dosen tanya jawab terkait hasil evaluasi artikel. Kemudian mahasiswa ditugaskan menyusun perbaikan judul, abstrak, dan pendahuluan sesuai saran evaluasi dalam bentuk video scribe. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa mempelajari video scribe atau sparkol. Jadi hampir 100% itu mahasiswa saya membuat sebuah judul artikel, abstrak, pendahuluan itu dalam bentuk video sparkol yang diupload ke YouTube. Jadi semakin menarik. Dan mereka juga terpacu untuk belajar sparkol ini. Jadi media yang bisa memasukkan animasi-animasi yang bergerak dan lebih menarik. Kemudian baru kegiatan penutup, mahasiswa dan dosen tanya jawab hal penting dalam menyusun judul, abstrak, dan pendahuluan. Ini konfirmasi. Mahasiswa dan dosen menyimpulkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang pasti terakhir dosen menyampaikan materi minggu depan dengan menyusun materi selanjutnya terkait metode penelitian dalam artikelnya dengan materi di e-learning unit. Jadi materi, jadi tugas seorang pendidik dalam hal ini, jadi harus sebelum pelaksanaan pembelajaran memang harus memiliki materi-materi yang cukup. Tapi kalau di sekolah itu memang buku-buku teks secara online PDF itu bisa diunduh di website Kemenditbud. Kalau untuk perguruan tinggi kita bisa divariasikan dari beberapa sumber juga banyak. Jadi memang persiapan untuk blended learning ini sebenarnya menarik, tetapi kerja keras dari seorang dosen itu dibutuhkan untuk mempersiapkan bahan ajar. Jadi semakin baik bahan ajarnya, maka semakin baik pemahaman dari siswa. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Kita lanjutkan dengan tanya-jawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nurman Syah MPD yang telah memaparkan materinya. Ditunggu lagi ya untuk para penanya yang mau bertanya, silakan langsung tulis pertanyaannya di fitur obrolan Zoom. Kemudian ada lagi satu materi lagi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang ketiga. Tapi sebelumnya hari ini sudah hadir juga Sekprodi Pendidikan Bahasa dan Sesuai Indonesia, FKIP UMT, Ibu Nori Anggrini MA, di tengah-tengah kita dalam webinar kita hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan persilakan Bapak Dr. Sarifuddin Tundreng SSMPD memaparkan materinya. Bapak Dr. Sarifuddin ini merupakan dosen PBSI FKIP di Universitas 11 November Kolaka. telah menyelesaikan pendidikan S1 Sastra Indonesia di Universitas Negeri Makassar, menyelesaikan pendidikan S2 pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Negeri Makassar juga, dan S3-nya pendidikan bahasa di Universitas Negeri Jakarta. Bapak Sarifuddin Tundreng SSMPD, kami silakan. Terima kasih kepada Moderator, saya dari tadi dingin di sini pasti. Gelap Pak. Gelap, masalahnya ruangannya gelap. Masalahnya orangnya juga gelap. Ruangannya segelap orangnya. Jadi, saya mohon maaf kalau itu sudah dari Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bantan, Dr. Haji Ahmad Amirullah MPD, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, mengikuti atau memantau webinar pada hari ini. Yang saya hormati, Sekretaris Polori, saya tadi lupa namanya, Muwan Mahabu. Yang saya hormati, dua pemateri yang luar biasa, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, yakni Dr. Agus Sulaiman MPD, dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan Dr. Noher Mansa, MPD, dosen pasca sarjana Universitas Bengkulu. Teruntuk juga buat moderator, Ibu Intan Sari, Ramadhani, rekan-rekan panitia yang telah meluangkan waktunya untuk mengadakan acara ini, sehingga acara ini bisa berlangsung seperti hari ini. Bapak, Ibu, para peserta webinar yang sempat bergabung pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Qadid Allah SWT yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu, walaupun hanya sebatas media sosial ya, tapi tidak mengurangi rasa persoalan kita atau silaturahmi kita. Karena persoalan rasa itu bukan karena dekat, tetapi karena persoalan keinginan untuk saling merasa. Pada hari ini saya akan membawakan atau men-sharing sebenarnya ini, bukan membawakan sharing ya, terkait dengan kondisi yang saya alami dan saya lakukan di Universitas 19 November Kolarka terkait dengan pembelajaran sastra. Mungkin bisa dimunculkan. Tema yang diberikan oleh Panitia yaitu inovasi metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di era penormalan baru. Namun, saya pada kesempatan hari ini hanya akan melihat atau membahas atau sharing tentang inovasi metode pembelajaran sastra Indonesia di era penormalan baru. Ada kata kenormalan baru. Apa sih yang menarik dari kata kenormalan baru? Sehingga orang selalu mengatakan kenormalan baru, kenormalan baru. Saya akan menatang kenormalan baru itu merupakan sebuah kata yang menakutkan ataupun mengenakan. Di sini saya akan mendefinisikan dulu kata kenormalan baru. Nah, menurut badan bahasa Kemendikbud bahwa kenormalan baru itu yaitu keadaan normal yang baru. Belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, kita melangkah ke normal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa normal itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, menurut aturan atau menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaedah, sesuai dengan keadaan yang biasa, tanpa cacat, tidak ada kelainan, atau bebas dari gangguan juga. Nah, berdasarkan dua pengertian tersebut, saya melihat bahasanya, ada sesuatu yang ganjil dari pengertian kenormalan baru. Ketika kita berbicara tentang kenormalan baru, belum pernah ada sebelumnya. Padahal sebenarnya, bukan belum pernah ada sebelumnya, sudah ada. Hanya orang tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang sudah ada. Contoh, ketika orang mencuci tangan, itu kan sudah kebiasaan. Bahkan kita bisa cuci tangan delapan kali sehari. Makan tiga kali, mohon maaf bagi yang umat Islam, sholat lima kali. Kemudian pakai masker. Di Jakarta, ketika kami di Jakarta, ketika keluar, pasti orang pakai masker. Dan itu merupakan hal yang lumrah. Nanti di kenormalan baru, atau pada masa pandemik, masker itu menjadi sebuah hal yang langka. Yang ketiga, tentang jabat tangan. Nah, jabat tangan ini bagi orang Indonesia Timur, atau orang Indonesia Adit Ketimuran, itu adalah merupakan hal yang wajar, dan harus. Karena ketika kita saling memaafkan tanpa berjabat tangan, hanya sekedar berjabat hati, itu tidak terasa. Seakan-akan kita tidak saling memaafkan. Terkait dengan hal tersebut, saya melihat justru sebenarnya bukan kata belum pernah ada sebelumnya, tetapi sudah ada. Hanya tidak menjadi sebuah persoalan, karena pada saat itu tidak ada kejadian apa-apa. kemudian terkait dengan kenormalan baru, atau persoalan pandemik. Sebenarnya kata kenormalan baru ini bukan pada saat sekarang saja digunakan. Pada tahun 2007 sampai 2008, bahkan 2008 sampai 2012, ini kenormalan baru sudah digunakan akibat dari krisis moneter tahun 1999. hanya mungkin yang beda dengan sekarang. Kalau dulu krisis moneter itu tidak terlalu berpengaruh pada bagaimana kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, kehidupan budaya yang ada di Indonesia. Berbeda sekarang. Sekarang, ketika kita berbicara kata corona, pandemi, jangankan kata pandemi, orang batuk-batuk saja, orang sudah menghindar. Ini kan menjadi persoalan. Makanya saya berpikir bahwasannya yang terjadi sebenarnya adalah kesiapan kita secara psikologi untuk menghadapi kondisi sekarang ini. Kemudian terkait dengan inovasi. Metode pembelajaran. Inovasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada prinsipnya atau inovasi metode pembelajaran pada prinsipnya dipengaruhi oleh konteks. Apa itu konteks? Konteks saya tidak kaitkan di sini dalam bertuk konteks atau teks tidak. Tetapi yang saya maksudkan konteks di sini adalah kondisi atau situasi yang mempengaruhi mengapa mesti ada inovasi metode pembelajaran. Hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari sehingga timbulnya atau munculnya inovasi metode pembelajaran saya mulai dari siswa. Siswa di sini merupakan faktor yang sangat penting selain guru yang sangat mempengaruhi sebuah metode itu akan berubah atau akan bertahan. Mengapa demikian? Karena siswa adalah hal yang utama yang kita akan ajarkan, yang kita akan berikan dirikan agar mereka bisa menjadi cerdas. Apa kaitannya dengan konteks pendidik? Dari segi metode, siswa dalam hal ini akan dilihat dari tiga hal atau tiga aspek. Yaitu pertama, dari segi biologis. Ketika berbicara persoalan inovasi metode, kita seorang guru ataupun seorang pendidik, dalam ini, Lusenka, harus melihat dulu jenis kelamin, pengaruh jenis kelamin juga. Kemudian intelektual. Apakah dia kondisinya cerdas atau tidak. Kemudian psikologi. Psikologi ini terkait dengan bagaimana kondisi perasaan anak itu. Selain itu, juga tentang tingkatan pendidikan. Terkadang kan guru ketika membuat sebuah metode, tidak melihat apakah siswa yang diajarkan itu adalah siswa SMP, siswa SMA, atau siswa TK, atau siswa SD. Kemudian guru. Guru dalam ini sebenarnya adalah hal penentu dalam sebuah inovasi metode pembelajaran. Karena yang merancang sebuah metode pembelajaran adalah guru. Namun terkadang, karena faktor kepribadian, faktor latar pendidikan, faktor psikologi, sehingga terkadang guru tidak mampu atau tidak bisa memanajar ketika membuat sebuah inovasi metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu fasilitas. Fasilitas sangat berpengaruh pada persoalan inovasi metode pembelajaran. Karena tanpa ada dukungan fasilitas, kita terkadang tidak bisa berinovasi, jangankan metode. Hal-hal yang lain saja, kita terkadang susah untuk berinovasi. Kemudian tujuan. Tujuan di sini terkait dengan ada tujuan intruksesional, ada tujuan kurikuler, ada tujuan institusional, ada tujuan pendidikan nasional. Apakah metode itu sudah sesuai dengan tujuan yang akan dikembangkan? Kemudian situasi. Bagaimana situasi hari ini? Apakah situasi hari ini ketika membelajarkan siswa sama dengan situasi kemarin? Atau sama sesuatu besok? Kemudian selanjutnya, kalau pentingnya ketika berbicara pada persoalan pandemi, saat ini itu geografis, atau wilayah. Nah, terkadang, sama tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, terkadang ketika kita akan membelajarkan sebuah metode, dengan metode, terkadang, anggaplah kita menggunakan early learning, tetapi kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan early learning karena jaringan tidak ada, sehingga membuat metode atau inovasi metode yang kita kembangkan itu menjadi sia-sia saja. Lanjut. Oke, selanjutnya terkait dengan inovasi. Nah, inovasi di sini menurut KPBI pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Penemuan baru yang berbeda dan yang sudah ada, yang sudah dikenal sebelumnya. Nah, ketika berbicara dengan persoalan inovasi terkait dengan pengenalan yang di atas, saya membagi inovasi itu menjadi dua. Ada adopsi, dalam adopsi itu ada pengembangan, kemudian ada temuan. Nah, yang dibahas oleh teman saya tadi, atau metode atau penerapan metode yang dibawakan oleh teman saya tadi, saya masukkan sebagai sebuah adopsi yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah metode inovasi. Sementara yang berbentuk temuan, untuk saat ini saya belum bisa menemukan bentuk inovasi metode yang ditemukan. Karena pada prinsipnya, saya melihatnya semua metode-metode yang ada sekarang itu ketika digunakan di tempat yang berbeda, itu hanyalah diadopsi, kemudian dikembangkan menjadi sebuah metode baru. Selanjutnya. Nah, ini yang saya akan sharingkan dengan para peserta. Ini terkait dengan apa yang saya lakukan sekarang di Universitas Nulas Mabimbe Kolakah dengan kondisi wilayah tadi yang tidak sama mungkin yang di Jakarta. Saya mencoba menerapkan satu metode pembelajaran, yaitu metode inkuri dan penungkasan dalam pembelajaran sasar drama di masa penormalan baru. Seperti yang disampaikan oleh pembicara tadi, bahwasannya, ya memang kita tidak boleh gap-take ya. Kita harus paham tentang jenis-jenis dari yang ada. Kemudian pada penerapan metode inkuri dan penungkasan dalam pembelajaran sasar drama di masa penormalan baru, saya membuatnya dalam bentuk bagan yang pertama, kegiatan penduluan. Saya menggunakan 25 menit. Mengapa 25 menit? Karena jujur saja, kondisi kami di sini, ketika kami menggunakan hanya 50 menit, bisa saja waktu 15 menit dikutuh habis, siswa belum ada, atau mahasiswa belum ada yang gabung. Sehingga, saya menggunakan 25 menit. Kemudian, yang pertama, yang dilakukan dosen membuka pelajaran melalui Zoom dengan disertai doa, kemudian dosen menyapa mahasiswanya, begitu pun sebaliknya, dan mahasiswa yang sambil menyapa, artinya apa? Bahwa selain mahasiswa dengan apa, dosen dengan mahasiswa, juga mahasiswa dengan mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa mengisi daftar hadir online, di USN, USN juga sebenarnya sudah ada learningnya. Kemudian, dosen memberikan motivasi kepada mahasiswa terkait kondisi saat ini. Artinya, kita sebagai dosen, tadi kalau pembicara sebelumnya, melakukan apersepsi, sebenarnya ini merupakan salah satu wujud apersepsi. Jadi, kita memberikan motivasi agar mereka tidak terlalu takut dengan kondisi yang hari sekarang ini. Kemudian, yang kelima, dosen menyampaikan tujuan pembelajaran drama. Kemudian, melangkah ke kegiatan inti. Sebelum saya lanjut ke kegiatan inti, sebenarnya, ketika kondisi normal, ROPP ataupun penerbangan metode inkuri dan penggunaan kasar dalam pembelajaran sastra, ini seharusnya dilakukan satu kali saja. Tapi karena kondisinya, dalam kondisi seperti ini, maka penggunaan sum, penggunaan sum, terkadang saya lakukan sekali dengan empat kali pertemuan. Artinya apa? Bahwa saya melakukan sum hari ini, atau pertemuan ini, yang pertemuan tiga itu saya tidak boleh konsum lagi. Karena kondisi. Kalau di sini, kalau orang pernah ke Sulawesi Tenggara, khususnya di Kuala Laka, Kuala Laka ini merupakan daerah pegunungan, lembah. Jadi, selain kondisi geografisnya juga, mohon maaf saja, kondisi perekonomian. Nah, lanjut. Sehari. Jadi, jadi kegiatan inti itu saya lakukan sehari sebelum jadar berkuliah. bahan saya sudah mengirimkan isi materi berupa file pertunjukan teater dan teks drama ke seluruh mahasiswa yang mengampu mata kuliah drama, serta segala bentuk yang harus mereka lakukan, saya rekam. Jadi, perintah-perintah yang harus mereka lakukan ketiga proses pembelajaran di rumah atau pelajaran mandiri, saya rekam. saya rekam, kemudian saya kirimkan ke mereka melalui Google Classroom ataupun dengan WA. Kemudian yang kedua, mahasiswa menyaksikan serta mengamati pertunjukan teater dalam bentuk film yang dikirimkan. Jadi, file dalam bentuk film atau pertunjukan yang saya kirimkan kepada mahasiswa itu mereka tonton sebelum masuk kuliah. sebelum mereka masuk kuliah, mereka sudah melakukan pembelajaran sebenarnya, pembelajaran mandiri. Lanjut. Ketiga, mahasiswa mendata unsur-unsur kementasan drama yang disaksikan. Jadi, mereka sudah bekerja. Mereka sudah bekerja di rumah. jadi sebelum masuk jadwal perkuliahan, mereka sebenarnya sudah kuliah. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mencari informasi tentang unsur-unsur yang harus ada dalam pementasan drama. Setelah mereka nonton, mereka menyaksikan apa yang terjadi, apa pementasan-pementasan yang mereka tonton, beberapa-berapa aset atau file pertunjukan, kemudian mereka dengan seks sama berusaha mencari informasi. Berusaha mendapatkan kira-kira informasi apa yang ada di dalam video yang dikirimkan oleh dosen terkait dengan pembelajaran drama. Selanjutnya, saat jadwal perkulian berlangsung, mahasiswa menanyakan tentang unsur yang harus ada dalam pementasan drama. Artinya apa? Bahwasannya, semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala mereka, yang ada di benak mereka, ketika mereka sudah menonton, ketika perkulian berlangsung, dengan menungguan Zoom, mahasiswa baru melakukan pertanyaan-pertanyaan langsung. Kemudian, selanjutnya, secara individu atau kelompok, mahasiswa mendapatkan teks drama, kemudian dengan kompromi menentukan karakter toko yang akan mereka inginkan atau mainkan. jadi sebenarnya saya sampaikan tadi bahwasannya ketika situasi normal, RPP ini atau rencang pembelajaran ini hanya ditujukan untuk satu kali pertemuan. Namun, karena kondisinya seperti ini, kalau kita menggunakan Zoom setiap pertemuan, ya, kasihan mahasiswa. Oleh karena itu, kita cari jalan, cari cara agar pembelajaran berlangsung tanpa mengerujikan mereka sehingga mereka juga bisa belajar, maka kita gunakan Zoom, pertemuan dengan Zoom itu hanya satu kali dalam 4 kali pertemuan. Secara individu atau berkelompok, jadi, sebagai dosen, saya mengirimkan mereka naskah drama. Saya kirimkan mereka terkadang saya carikan naskah drama kemudian atau mereka cari naskah drama sendiri, tergantung kesepakatan apakah mereka mau cari atau apa. Kemudian naskah drama itu, mereka kompromikan, artinya begini, kalau naskah dramanya pemainnya 4, jadi, dibagi per wilayah. Anggaplah di daerah Buton sana, mereka bertelanggap 4 orang. Silahkan cari naskah drama yang pemainnya 4 orang. Tapi, kalau hanya satu, mereka bisa monolog. Mereka bisa monolog. Kalau mereka tidak menemukan karena mungkin eksesnya agak susah mendapatkan, mereka boleh share kepada dosennya, kemudian kami berusaha mencarikan di sini. Kemudian, tiap kelompok berlatih memerengkan toko yang terdapat dalam teks drama, yang diproduksi sesuai dengan watak, yang diperangkan, tetapi latihannya dilakukan mengikuti protokol kesehatan. Boleh latihan. Boleh latihan bersama dengan kelompoknya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, masih-masih kelompok memerengkan drama yang didapatkan, lalu tayangkan saat pembelajaran berlangsung melalui video atau Google Classroom. Maksudnya apa? jadi ketika ketika proses pembelajaran berlangsung, setiap kelompok atau setiap indukidu mereka sudah men-share dalam bentuk video di dalam Google Classroom. Tujuannya apa? Lanjut. agar mahasiswa lain dapat memberikan tanggapan dan penilaian terhadap kelompok yang sudah memerangkannya. Jadi, kelompok yang satu diberikan semacam masukan oleh kelompok yang lain. Begitu sebaliknya. Kemudian selanjutnya, dosen memberikan umpan balik yang positif. berupa pujian dari hasil presentasinya. Artinya apa? Bahwasannya, kalau tadi pembicara kedua mengatakan memberikan uppersepsi di awal, justru di sini justru saya memberikan uppersepsi di akhir-akhir. Setelah mereka melakukan kegiatan, pementasan, ataupun latihan, apapun hasilnya, saya sebagai dosen harus berusaha memberikan sebuah uppersepsi atau penelitian positif. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, nanti kita diskusikan lagi. Kemudian selanjutnya, dosen memberikan tujukan untuk bereksplorasi tentang unsur-unsur kementasan drama lebih lanjut. Setelah itu, dosen dalam hal ini berkewajiban memberikan tujukan berupa apakah buku sumber-sumber yang bisa memberikan mereka pencerahan tentang bagaimana bersastra dalam ini berdrama, pentas, tentang bagaimana teori-teori kementasan. Itu pun mereka dapatkan atau dosen sampaikan, tadi sampai kalau pembicara kedua, bisa melalui buku-buku dari Kemendikbud, yang berupa buku elektronik, berupa buku elektronik atau sumber-sumber belajar lain yang sebenarnya banyak dalam bentuk elektronik. Kemudian juga dosen bisa memberikan buku-buku yang ada, bukan hanya buku elektronik, tetapi buku-buku yang sifatnya, buku-buku yang sering kita gunakan sekarang ini. Kemudian, yang selanjutnya, dosen memfasilitasi mahasiswa melakukan refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari agar termodifasi. Jadi, semua hal yang dilakukan oleh mahasiswa dalam berperan sebagai pemain drama atau pemain teater, kembali mereka refleksi. Mereka refleksi agar kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ataupun kekurang-kekurang yang mereka lakukan, mereka bisa menginterfeksi diri, kemudian didiskusikan oleh dengan temannya atau dengan dosen. Kemudian, kita penutup, saya berikan 15 menit, karena kegiatan penutup ini juga memerlukan waktu banyak karena banyak hal-hal yang dilakukan ketika melakukan kegiatan penutup. Yang pertama, dosen memberikan kesempatan mahasiswa untuk membuat rangkuman. Jadi, rangkuman ini tidak semua mahasiswa yang memberikan rangkuman, tetapi kami, dosen, hanya memberi satu atau dua orang untuk merangkum dengan kegiatan yang mereka lakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan tugas untuk menanggapi kementasan ramai yang mereka lihat. Ini dalam bentuk penugasan. Jadi, setiap mahasiswa diberikan tugas untuk kemudian memberikan respon atau anggapan terhadap kementasan yang mereka lakukan. Bukan yang mereka lakukan, tetapi teman-temannya lakukan. Jadi, saling menanggapi. Kemudian, selanjutnya, dosen menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian, terakhir, dosen bersama-sama mahasiswa menutup pembelajaran diri dengan doa. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Dr. Syafruddin Tundreng yang telah memoparkan materinya hari ini. Luar biasa, Bapak Syafruddin ini ternyata ahli sastra ya? Ahli sastra. Menarik sekali. Baiklah, langsung saja kita buka sesi tanya-jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di fitur obrolan Zoom kita pada hari ini. Tadi sudah dipilih juga oleh Panitia pertanyaannya dan akan dijawab oleh ketiga narasumber webinar kita ya. Pertama, pertanyaannya ini ternyata Bapak Nurman Syah dari Bapak Washadi dari Universitas Pamulang. Dari Universitas Pamulang. Pak Nurman Syah, ini pertanyaannya adalah tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran. Namun, dalam realisasinya sangat susah untuk diterapkan terutama pada masa pandemi sekarang. Apakah ada solusi untuk hal tersebut selain yang Bapak jelaskan tadi, katanya? langsung dijawabkan ya? Iya, langsung dijawab aja Pak. Ya, nggak apa-apa. Langsung dijawab aja. Baik, terima kasih Ibu Intan. Pertanyaannya luar biasa nih Pak Washadi. Ini juga mungkin dialami oleh guru dan dosen di seluruh Indonesia. Tapi memang yang saya sampaikan tadi itu yang saya alami. Tapi Bapak, saya sarankan ya, sebagai pendidik itu hilangkan kata-kata negatif dalam benak kita ada kata susah, kata-kata yang lainnya. Karena itu akan berdampak pada diri kita dan siswa kita. Jadi kita sebagai pendidik memang harus semangat, positive thinking terus, maju, pantang, mundur. Apalagi kita nih abdi negara. Jadi kalau kita sudah positive thinking, mudah-mudahan ada jalan keluar yang kita terima. Karena hidayah itu sebenarnya keluar dari pikiran yang bersih, kata-kata yang bersih. Sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk pertanyaannya tadi, memang secanggih apapun, metode yang kita gunakan, itu kalau tidak sesuai dengan karakteristik siswa, gaya belajar siswa, itu tidak akan berhasil. Sehingga memang dibutuhkan penyesuaian metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terutama kalau di era new normal, ini disesuaikan dengan lingkungan kalau di kampus, di kampus, di sekolah, di sekolah. Kalau di sekolah itu memang zona masih zona merah, itu diupayakan itu e-learning saja. Bisa kalau di sekolah, di SD itu lewat WA saja, bisa penugasan-penugasan lewat WA. Tapi sebelumnya guru itu diminta untuk memanggil, bukan siswanya yang dipanggil, tapi orang tuanya dipanggil. Dipanggil, kemudian membagikan buku-buku, dibagikan kepada orang tua buku-buku LKS atau buku-buku bahan bacaan yang itu sebagai penugasan secara terstruktur. Kalau DSD yang memang, jadi onlinenya itu lewat WA saja, tugasnya nanti misalnya lewat WA dikirim atau nanti lewat email. Sebenarnya yang harus kita lakukan kalau Pak Wasidi ini kan di Universitas Pamulang. jadi baik Universitas atau instansi di SDSM, SMA itu memang harus yang pertama itu ada komitmen atau kesepakatan bersama di Universitas Bapak Ibu. Jadi ada komitmen bersama, ini mau menggunakan metodenya pakai Google Classroom atau menggunakan e-learning atau hanya menggunakan Zoom atau dibebaskan kepada dosen atau siswanya. Itu harus disepakati bersama, komitmen bersama. Nah kesepakatan bersama itu harus kita lakukan dengan komitmen yang keras. Kemudian setelah disepakati misalnya menggunakan e-learning yang memang harus disosialisasikan di kampus itu atau di sekolah itu. Disosialisasikan gitu ya. Kemudian setiap pendidiknya itu memang harus diberikan pelatihan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Pelatihannya juga harus dimaksimalkan Bapak Ibu. Kalau pelatihan untuk penggunaan e-learning para pendidiknya juga kurang paham itu juga akan kesulitan juga nanti malah beralih ke metode-metode yang hanya sekedar penugasan lewat grup WA saja gitu. Grup WA atau hanya sekedar download materi di sini gitu lewat WA saja. Instruksi-instruksi. Sehingga pembelajarannya itu tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian kalau dari saya Bapak Ibu jadi memang sekarang kita harus melek literasi digital mau tidak mau Bapak Ibu dimanapun berada gitu ya. Jadi memang seorang guru itu memang harus bisa learning to know learning to do learning to live together tetapi sekarang menggunakan lewat dunia maya gitu. Jadi pendugasan-pendugasannya pun mereka harus lewat dengan aplikasi-aplikasi gitu. Kalau saya itu solusinya kita harus misalnya solusi pertama misalnya e-learning penggunaan e-learning itu seperti apa itu saya buat tutorial sendiri gitu. Kemudian bagaimana cara mendaptarkan diri kemudian bagaimana menggunakan zoom itu kan seorang mahasiswa aja yang terkadang masih susah itu saya buat tutorialnya dalam bentuk file saja Google Drive gitu kan atau dalam tutorial itu dua garis saya buat dalam bentuk dalam bentuk file saja biasa gitu ya instruksi biasa langkah-langkah dalam menggunakan zoom misalnya ini ada yang dalam bentuk video gitu ya kemudian ada juga misalnya tutorial bagaimana membuat YouTube misalnya karena kelemahan e-learning ini salah satunya memang untuk attitude siswa memang tidak terlihat kerjasama sosial tidak terlihat di sana kreativitas siswa itu kalau untuk kemampuan sosialnya itu bisa kita siasati misalnya ditugaskan untuk misalnya ketika ada kegiatan diskusi misalnya diskusinya misalnya ada diskusi dengan teman atau diskusi dengan narasumber misalnya itu bisa dilakukan sebenarnya gitu untuk sosial tapi melalui media-media media online jadi itu dari saya jadi sebenarnya itu intinya secanggih apapun itu harus disesuaikan dengan ini Pak ya Pak Wasidi disesuaikan dengan kondisi siswa dan kita sebagai pendidik memang mau tidak mau harus menguasai mulai berproses menguasai setiap aplikasi pembelajaran yang ada sekarang sehingga kita nanti bisa membuat video-video tutorialnya dan intinya sebelum pembelajaran itu aplikasi-aplikasi mahasiswa juga ya siswa memang harus paham juga kalau tidak kalau gurunya hanya yang paham siswanya tidak ya sama saja bohong jadi kedua-dua kedua belah pihak harus komitmen dari awal dulu sama-sama dulu terima kasih Mbak Intan baik terima kasih Pak Nurmansyah sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Wasadi mudah-mudahan Pak Wasadi juga masih menyimak sekarang tadi itu jawaban dari Pak Nurmansyah Pak Wasadi lanjut saja langsung ke pertanyaan yang kedua makasih Pak Nurmansyah jawabannya ya sama-sama Pak Intan langsung kita ke pertanyaan yang kedua untuk Pak Syarifudin Tunreng ya pertanyaannya Bapak ini dari Pak Madin dari Universitas Muhammadiyah Tangerang kebetulan Pak Madin juga merupakan dosen teater ya di VBSI FTIP UMC ini pertanyaan Pak Madin adalah bagaimana Bapak memberi perkuliahan terkait praktik pelatihan dasar teater misalnya olah tubuh olah pernafasan rasa dan sukma dan tugas luas Bapak di kampus itu dalam bentuk apa gitu katanya kata Pak Madin pertanyaannya Pak Syarifudin terima kasih silahkan Pak minta mohon maaf saya cepat menyenangkan sos ya terima kasih Pak Madin mungkin bukan pertanyaan dari Pak Madin mungkin sharing mungkin Pak Madin karena Pak Madin mungkin lebih 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 salah dibanding saya jadi sebenarnya ketika kemarin sebelum pandemi kegiatan perkuliahan masih normal kegiatan-kegiatan pelatihan itu seperti biasa kami kebetulan dikolakan di sini di WSN ada gedung satu gedung ada beberapa teman-teman juga yang pecinta teater yang masuk dalam komunitas teater kolakah jadi saya bersama-sama mereka itu saling beriringan untuk melatih anak-anak kita yang ada di WSN walaupun mereka bukan mahasiswa tetapi karena pelatihan ini atau pelatihan adalah bentuk pola pernafasan pola rasa pola tubuh itu saya menggunakan terkadang terkadang di luar ketika berbicara tentang merasa saya kebetulan tinggal atau kampus saya itu berada dekat laut kemudian wilayah saya berada dekat gunung jadi semua sektor-sektor itu saya gunakan untuk sebagai alat sebagai media untuk melatih mahasiswa saya namun yang jadi persoalan sekarang adalah ketika situasi seperti ini yaitu seperti situasi pandemi jadi mau tidak mau kita tidak bisa bertatap langsung apalagi persentuhan langsung bertatap saja tidak bisa apalagi persentuhan nah sama yang seperti Pak Normansa sebagai pemakala kedua bahwasannya saya berusaha mencarikan atau mendownloadkan bahkan sampai meminta teman-teman saya dari Makassar untuk mencari video ataupun kaset-kaset yang memang dikhususkan untuk para teater-teater pemula jadi ada pelatihan dasar seperti olah rasa olah tubuh olah vokal itu yang sudah dikasetkan kemudian itulah yang nantinya saya kirimkan kepada mereka melalui media dari nah kemudian bukan sekedar mengirimkan saja jadi ada perintah-perintah ada penjelasan-penjelasan yang juga ikut serta di dalam kiriman itu bukan hanya sekedar mengirimkan videonya setelah itu selesai oh tidak tetap saya mengikuti perkembangan mereka jadi kami selalu aktif makanya masih selesai ada grup WA masing-masing sampai mereka selesai nanti mungkin selesai mereka sudah capai baru-baru keluar jadi makanya HP saya terkadang hang terbanyak grup akhirnya apa jadi polanya selalu saya ikuti ketika saya berikan apa kirimkan mereka video tutorial tentang bagaimana lati vokal lati olah tubuh olah pernafasan kemudian sukma itu tetap saya mencarikan atau mendelotkan video tutorial tetapi saya tetap mengikuti mereka nah kalau tugas akhir tugas akhir nah tadi saya sudah jelaskan karena ketika berbicara tentang permainan teater itu kan harusnya ada sewa karya kalau kemarin dalam kondisi normal kami setiap akhir perkuliahan selalu mengadakan pertunjukan atau kementasan jadi nilainya mereka itu berdasarkan apa yang mereka karya apa karya apa yang mereka hasilkan ketika mereka di akhir perkuliahan apakah tari drama atau teater apakah puisi atau musikalisasi puisi itu yang mereka lakukan namun pada kondisi pandemi seperti ini kan tidak mungkin dilakukan akhirnya saya mencari solusi saya memberikan mereka semacam keluasan mereka apakah mereka mau mencari seperti tadi mencari kelompok-kelompok di daerahnya atau dibantu oleh orang lain untuk membentuk kelompok-kelompok teater kecil mereka juga si mahasiswa ini juga bisa mencari sutradara dadakan karena mereka atau si mahasiswa ini menjadi pelatih untuk sementara sampai dia juga jadi pemain kalau ada juga yang mau monolog saya serangkan dia monolog kalau mereka butuh naskah itu baru tugas saya sebagai dosen seperti itu Pak terima kasih baik itu jawaban dari Pak Syafruddin untuk pertanyaan dari Pak Madin terima kasih Pak Syafruddin sudah menjawab pertanyaannya selamat winda selanjutnya ada satu pertanyaan lagi ini untuk Pak Agus Sulaiman ini ada pertanyaan dari mahasiswa UMT bagaimana tanggapan Bapak terhadap keluhan-keluhan dari mahasiswa siswa atau bahkan dari orang tua tentang kesulitan pembelajaran online karena kan banyak Pak kendalanya dari sinyal mungkinnya dari tidak bisa menggunakan aplikasi kemudian orang tuanya juga jadi kerepotan nah itu kan kesulitan itu Pak pembelajaran online seperti itu salah satu kendala dan bagaimana kiat-kiatnya Pak kalau tadi Bapak sudah menjelaskan katanya tadi harus beradaptasi dengan e-learning kiat-kiatnya supaya bisa cepat beradaptasi dengan pembelajaran online atau e-learning silahkan Pak Agus terima kasih kepada moderator atas pertanyaan dari saudara siapa ya dari mahasiswa ya baik apa sih kiat-kiat pembelajaran online karena banyak sekali apa namanya itu apa namanya kendala kendala dalam pembelajaran e-learning memang betul sekali yang saat ini kita lakukan dalam pembelajaran e-learning atau online daring itu masalahnya bukan saja di teknologi tapi permasalahan persoalan juga ada di apa namanya sinyal terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada di daerah-daerah yang jauh dari apa namanya sinyal sinyal apa namanya sinyal koneksi koneksi internet yang kita ketahui bahwa di Muhammadiyah Tangerang itu rata-rata mahasiswanya sebagian besar dari kawupaten karena kawupaten itu terutama di daerah-daerah pesisir itu masih sangat jauh sekali koneksi internetnya nah kendala-kendala terutama dalam proses pembelajaran daring yaitu di daerah-daerah tersendiri itu sulit sekali menggunakan pembelajaran pakai the meeting karena adalah satu sinyal yang kedua paket dan sebagainya maka kiat-kiat yang harus dilakukan yaitu seorang dosen apa yang dikatakan oleh pembicara kedua panormasi tadi harus adanya kesakatan bagaimana apa namanya mengurangi permasalahan-permasalahan ini terutama dalam proses pembelajaran nah biasanya yang dilakukan itu yang paling mudah paling hemat yaitu menggunakan fitur whatsapp whatsapp karena dengan fitur whatsapp itu di samping murah meriah yang kedua ya itu tidak terlalu memakan paket terlalu banyak karena rata-rata ya karena rata-rata yang menjadi permasalahan-permasalahan orang tua yaitu itu paket yang cepat habis karena di masa pandemi ini selain belajar itu menggunakan daring itu lebih banyak sekali terkuras pengeluaran-pengeluaran samping dengan tatap muka jadi kiat-kiatnya antara dosen dan mahasiswa harus mempunyai kesetakatan supaya pembelajaran ini efektif dan juga tidak memberatkan kepada mahasiswa ya sekarang bisa menggunakan itu atau bisa juga tugas kelompok atau tugas-tugas yang tidak membebani mahasiswa di saat pandemi ini bu saya mungkin dari saya bu ya baik terima kasih Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD yang telah menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang katanya tidak mau disebutin namanya tadi baik ada tambahan dari Pak Nurmansyah barangkali mengenai kiat-kiat apa agar mahasiswa siswa orang tua bisa cepat beradaptasi dalam pembelajaran online ini Pak Pak Nurmansyah dulu ya baru nanti ke Pak Syarifudin ada tambahan Pak ya baik Mbak Intan ya ya jadi kiat-kiatnya yang pertama itu memang kita harus sepakat dulu ya di sekolah itu menerapkan pembelajarannya dengan sistem apa ya di perguruan digi juga sama kemudian ada sosialisasi juga di sekolah itu terkait dengan pembelajarannya akan diterapkan kemudian ada pelatihan khusus bagi pengajar bagi pengajar kemudian kalau jangan dipaksakan gitu ya intinya di era di new normal ini karena pandemi ini masih masih berlangsung sehingga karena ini berkaitan dengan nyawa gitu apalagi mahasiswa dan siswa gitu sehingga memang harus dipasilitas untuk sekolah ya perguruan tinggi itu memang harus disiapkan dahulu tapi saya rasa bisa alternatifnya itu banyak sekali pilihan sebenarnya ketika ingin ada kesepakatan ya minimal menggunakan blended learning itu kan blended learning itu antara 20 sampai 20 sampai 100% ini online-nya sehingga bisa 20% saja online misalnya zoom-nya hanya sekali misalnya dalam satu semester kemudian dilanjutkan lewat WA atau lewat WA saja kemudian penugasannya lewat Google Drive tapi lihat yang paling penting disini hanya satu sebenarnya kita harus sama-sama melek melek literasi digital ya Bapak Ibu ini mau tidak mau kalau kita tidak melek literasi digital dengan aplikasi-aplikasi yang baru ya kita tidak akan bisa menembus new normal ini terima kasih dari saya Mbak Intan terima kasih Pak Normansyah Pak Syarifudin barangkali satu lagi tambahan dari Bapak tentang bagaimana kiat-kiatnya Pak supaya kita semua bisa cepat beradaptasi dengan pembelajaran online Pak Syarifudin mikrofonnya mikrofonnya dinyalakan ya tadi sudah nyala ya sudah menjelaskan secara secara gamblang tentang kiat-kiat kalau saya hanya menambahkan satu bahwasannya kita pakai mahasiswa dosen rektor kepala sekolah orang tua harus siap secara psikologi menerima kondisi ini artinya selalu bersikap positif ketika menerima kondisi-kondisi mungkin yang tidak menguntungkan untuk dirinya dan terkadang ketika tidak menguntungkan untuk dirinya ada semacam kekesalan dan kekesalan itu harusnya tidak boleh ditumpahkan karena kita menginginkan bahwasannya semua persoalan-persoalan yang terjadi itu bisa kembali normal kemudian tadi persoalan apa persoalan apa persoalan keuangan saya pikir atau sinyal memang persoalan terbesar sebenarnya kita adalah sinyal bukan hanya di Tangerang di Kuala Aka juga untuk mencari sinyal andai kata sinyal di Kuala Aka itu bisa dibeli kita beli bahasa kasarnya seperti itu hanya persoalannya memang karena sinyal itu bukan benda yang kelihatan sehingga tidak bisa dibeli tapi pemerintah sekarang ini sudah berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan solusi salah satunya pihak kampus itu sekarang kan sudah memberikan semacam uang pembeli pursa kepada semua mahasiswa ataupun dosen untuk sebagai salah satu giat yang dilakukan pemerintah bukan kita pemerintah melakukan giat-giat itu supaya dosen dan mahasiswa itu tidak merasa ditinggalkan seperti itu saja Bu terima kasih terima kasih Pak Safrudin Tundreng yang telah menyampaikan kiat-kiatnya tadi mudah-mudahan semua peserta webinar bisa memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber hari ini izin saya menyimpulkan bahwa beberapa metode pembelajaran bisa saja dijadikan sebagai metode saat pembelajaran daring atau blended learning yang sekarang sedang kita lakukan dan yang terpenting adalah kreatifitas selamat menikmati selamat menikmati ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat semuanya selanjutnya ada kalimat penutup yang bagus nih dari Pak Dekan FKIP UMT Bapak Doktor Enawar SPDMM MOS mari kita simak pari tadi sudah itu tadi ada bahasa Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab strategis yang harus dipahamkan guru kepada muridnya sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia harus disajikan dengan kewibawaan akidah yang anggun dan fleksibel sementara dalam konteks fungsi bahasa Indonesia harus menjangkau keseluruhan pengguna baik resmi dan tidak resmi atau bahasa pergaulan kaum konvensional dan milenial di sisi lain bahasa Indonesia juga merupakan alat ekspresi seni sastra yang memiliki kehasan dalam dialek dan pilihan diksi selain acap kali dihadapkan pada lisensi puitika dalam koridor seperti itulah guru bahasa Indonesia selalu ditantang untuk melakukan pembaruan pengajaran sehingga kelas bahasa Indonesia bisa menghadirkan suasana yang efektif pragmatis sekaligus menantang pertumbuhan imajinasi kebahasaan kebahasaan siswanya bismillah baik terima kasih padekan atas kalimat penutupnya yang sangat bagus dalam webinar PBSI FKIP UMT dengan tema inovasi metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di era kenormalan baru hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kepada panitia kepada tim IT UMT yang telah kerjasama untuk mensukseskan acara webinar hari ini dan jangan lupa Bapak Ibu peserta webinar untuk mengabarkan kepada tetangga keluarga sanak saudara bahwa di UMT ada FKIP UMT di sana ada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia langsung saja bisa datang ke UMT daftar atau kunjungi website fkip.umt.ac.id dan juga ada program BIPA di UMT itu Bahasa Indonesia bagi penutur asing demikianlah pemabaran materi dan webinar kita pada hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Pak Sarif Terima kasih 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 Terima kasih